Dan disini terlihat ya Novia yang menemui Mama Astrid Dan disini mereka berbicara tentang video viral Pak Arjuna Dan disini terlihat ya Novia benar-benar meyakinkan Mama Astrid bahwa bukan dia pelakunya Dan disini Novia mengatakan kepada Mama Astrid benar-benar bukan dia yang melakukannya Dan tentunya gak mungkin juga ya Mama Esti Ya tentunya kalau orang tua tentunya kurang paham ya dengan hal-hal modern seperti ini Dan disini sekali lagi Novia mengatakan bahwa bukan Novia yang mengupload video-video itu Bukan disini Novia berani bersumpah ya bahwa memang bukan dia yang menguploadnya Namun tentunya semuanya masih bingung ya karena semua barang bukti mengarah ke Novia Kemudian disini pun Jeffrey menjelaskan kepada Pak Arjuna bahwa Novia gak tahu menahu soal video itu Dan disini Jeffrey juga meyakinkan bahwa bukan Novia yang mengupload video itu Kemudian Jeffrey pun mengatakan kepada Pak Arjuna bisa jadi Novia dijebak oleh seseorang Sementara itu disini terlihat Tami yang sedang ngobrol sama Jonathan Dan kemudian Tami pun menceritakan perjuangannya kepada Jonathan Dan disini Tami memberikan semangat kepada Jonathan untuk memperjuangkan Naimah Namun sepertinya disini sangat berat ya buat Jonathan bahkan disini nampaknya Jonathan sangat penat Kemudian disini terlihat Novia yang mendapat chat dari Pak Arjuna Dan ternyata Pak Arjuna minta ketemuan sama Novia Dan disini Pak Arjuna meminta supaya tidak mengajak dan tidak melibatkan Jeffrey Tidak perlu kamu mengajak dan melibatkan Jeffrey Nah tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan tangdir cinta yang kupilih pada hari Selasa 8 Agustus 2023 hari ini Dan tentunya akan semakin menegangkannya dimana hari ini Novia akan bertemu dengan Pak Arjuna Dan kemungkinan nanti Pak Arjuna akan bertanya kepada Novia secara langsung mengenai video-video itu Simak kelanjutan tangdir cinta yang kupilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Shifa Family Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih